Assalamualaikum hi everyone come back with me Angel Lenda so guys jadi di video kali ini aku bakal nge-review satu aplikasi yang namanya itu airfit airfit ya kayaknya jadi ini tuh salah satu rekomendasi salah satu subscriber aku yang kayak gini komentarnya kemarin aku ngeliat di komentar so jadi kita langsung aja buat nge-review aplikasinya disini katanya tuh ada kayak transisi kayak gitu ya guys ya ini tuh kayak lebih mirip ke funny matte kayak gitu so yep keep on watching, don't forget to like, comment, and subscribe jadi disini aku langsung aja ke google playstore buat tunjukin ke kalian aplikasinya tuh kayak gimana sih kitchenah jadi guys di telusuri ini kalian klik aja tinggal airfit terus disini nah jadi kayak gini tampilan aplikasinya itu karena aku udah nge-installnya jadi aku langsung aja buka aplikasinya buat nge-review aplikasi yang satu ini by the way aplikasinya offline ya guys kemarin aku udah coba tanpa pakai wifi dan ternyata bisa ini klik got it aja terus disini kita langsung aja klik import ya disini ada pengaturan sih oke nah jadi di watermarknya itu bisa kalian gak nyalain aja ya guys ya nah jadi disini ada video dan juga ada foto jadi kalau kalian mau bikin software sih bisa ya jadi disini aku langsung aja tambahin foto-fotonya terus klik next nah abis itu tampilan tuh kayak gini guys jadi disini ada banyak banget fitur-fiturnya ada edit filter frame jadi disini aku langsung aja ke edit ya karena fotonya belum aku pangkas ini tapi gak masalah karena aku cuman nge-review aplikasinya aja pas aku klik edit itu ternyata disini itu buat nge-mangkas durasi fotonya ya guys ya iya ada napisnya lumayan oh iya nah jadi disini di filternya juga ada banyak banget filter-filter sama kayak aplikasi yang aku review kemarin yang namanya VN kalau ada aplikasi eh aplikasi kalau ada filter disini kalian bisa unduh aja ya terserah kalian sih filternya juga bagus sih menurut aku kalian juga bisa ngatur intensitas filternya ini mau jelas atau nggak ini optional semua filternya juga kece banget terserah aku pakai yang ini aja ya guys ya terus klik centang jadi diterapkannya itu di seluruh video ya buat di filternya yang satu ini lanjutnya guys disini kita juga nah disini jadi filternya itu udah sama terus kalau udah ke bagian filter disini kita lanjut ke frame atau bingkai lah ya jadi guys di bingkai ini nah ini tuh kece-kece banget sih ya bingkai-bingkainya itu super bagus-bagus banget jadi buat kalian sih ini aku rekomendasiin juga boleh kayak bikin vlog-vlog kayak gitu ini bagus sih guys ya nah disini terserah kalian mau pilih yang mana aja ini misalnya ini ada yang kotak dua ada yang kotak satu ada yang kotak satu kayak gini terus cena misalnya disini aku pilih yang kayak gini aja nah ini misalnya klik centang terus kalau udah disini aku ke template atau ke text ya disini ada text ada label ada time or like location jadi kalian bisa tinggal milih aja ya guys ya nah disini ada banyak banget pilihan-pilihan yang bisa kalian pilih disini ada time and location terus ada social media juga kalau kalian mau nambahin instagram, youtube, twitter, terus tiktok disini kalian juga bisa nge-ganti namanya ini misalnya angel nr gitu kan terus kalian atur penataan tempatnya dan kalian tinggal perpanjangin aja durasi tekstnya itu nah jadi jadi kayak gini karena perlu riba-riba lagi nambahin transisnya gitu ya guys ya terus kita lanjut ke song ataupun ke musik di music ini kalian disediain beberapa musiknya guys aku gak tau sih ini pas aku cek itu musiknya itu ternyata gak ada guys musiknya takut itu gak tau sih ya ada atau enggak kalian bisa coba sendiri tapi kalau misalkan mau musik kita kalian bisa save aja videonya atau kalian sesuaiin dengan musik kita misalnya kalian namain musiknya tuh ke cute cut gitu kan disini misalnya aku pake musik dari sini terus kita bisa tinggal klik use aja ini aku pilih musik kayak hard klik use dan musiknya tuh udah tertata terus aku lanjut ke transition nah ini momen yang paling ditunggu-tunggu nih guys ya jadi di transisinya ada super banyak banget transisi-transisi yang bisa kalian gunain ini juga kayak funny matte nah karena aku tau ternyata aku kira itu framenya ini gak ngikut transisi guys ternyata ngikut transisi juga jadi disini aku ngebatalin buat ngasih framenya misalnya aku kembali dulu dari transition aku klik tanda silang terus aku balik ke frame terus aku pilih yang asli nah jadi aku kira itu bingkanya gak ikut transisi gitu kalian paham lah ya nah jadi kalian di masing-masing di antara foto-foto nya tuh ada kayak tanda tambah kayak gitu ya guys ya jadi kalian tinggal tambahin aja transisi-transisi yang pengen kalian bikin nah ini tuh lebih mirip ke funny matte kayak gitu ya nggak sih di sini di sebelah-sebelahnya ada banyak banget transisi-transisi kalian tinggal unduh aja transisinya nah 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 jadi ya kayak gini lah ya guys ya sekiranya kalian bisa ngatur-ngatur aja transisinya oke guys disini juga kalian itu bisa eee misalnya fotonya itu kelamaan kalian klik aja crop terus kalian pangkas deh sampai berapa detik kalian mau ngetopin fotonya yang tadi terus disini juga ada eee rasio di rasio nya ini misalnya 1x1 ya nah terus jadinya kayak gini nih nah nah terus disini kalian juga bisa ngatur speed video nya disini di fotonya ini kalian geser aja ya ke samping gitu dan terus yang terakhir disini ada speed guys jadi di speed ini kalian bisa ngatur mouse kecepatannya itu yang kayak gimana mau cepat atau lama transisi-transisinya itu ya dari masing foto ke foto yang selanjutnya dan oke guys jadi mungkin sekian aja buat tutorialnya hari ini eh ini sih review ya guys ya eee so thanks for watching don't forget to like, comment, and subscribe semoga video nya bermanfaat see you next on my video assalamualaikum bye bye bye